Ehm, bapak mau pergi ke Singapura kan? Saya udah dikasih tau sama pabung Uza. Ya, kalau kamu gak rela saya pergi, cegah dong. Kok kamu diem aja? Fit, kalau kamu gak menginginkan saya pergi, saya gak akan pergi. Kalau bapak bisa ngambil pendapat sendiri, ngapain pakaian nanya pendapat saya? Jadi kamu rela, saya pergi. Iya. Bapak ngapain sih kesini? Malbok lagi. Fit, apa bener kamu gak peduli sama saya? Maksud bapak? Kalau kamu, kalau kamu mencegah saya pergi ke Singapura, Fit, saya gak akan pergi. Saya gak peduli sama perintah saya. Saya berani ngambil resiko itu, Fit. Tadi kan saya udah kasih pendapat. Kalau bapak mau pergi, pergi aja. Jadi kamu gak peduli sama saya, Fit? Tega ya kamu ya? Oke, Fit. Fit, saya akan pergi. Kamu sakit apa, Fit? Enggak. Cuman pusing biasa kok, Pak. Makanya kamu tuh jaga diri baik-baik. Kerja jangan di-forsir, Fit. Makan juga harus jaga, jangan sembarangan. Malam ini indah banget ya, Fit? Iya. Fit, makasih ya untuk semuanya. Belakangan ini saya bahagia banget kalau ada kamu. Dan jujur, Fit, hidup saya jadi indah kalau ada kamu, Fit. Saya... Kamu duluan deh. Saya cuman mau bilang... Dia pasti mau mencegah aku pergi. Nah, kan? Akhirnya kamu mengakui juga berasaan kamu, Fitri. Kamu pasti gak rela ditinggal aku, kan? Saya cuman mau bilang... Makasih banyak ya, Pak. Selama ini Bapak udah baik sama saya. Walaupun saya gak punya pengalaman. Bodoh. Tapi Bapak tetap menerima saya kerja di kantor Bapak. Saya udah banyak hutang bodi. Kamu ngeselin ya? Emangnya saya selalu ngomong, Pak? Dengar ya, Fit. Saya datang ke sini. Bukan mau denger yang kayak gitu. Terus? Fit. Besok saya mau pergi untuk jaga waktu yang lama. Dan mungkin kita gak bakal ketemu lagi, Fitri. Dan kamu cuma ngomong itu. Terus saya masih ngomong apa? Saya pikir kamu mau jaga aku, Fitri. Ternyata kamu mau ngomong balas budi doang. Bagi saya pulang. Pak, tunggu. Nah, gitu dong. Cekah gue, Fit. Kalau lo cekah, gue gak akan pergi. Bapak besok perginya jam berapa? Jam 10 pagi. Kenapa? Kamu mau ngonterin saya ke bandara? Enggak. Cuma mau nanya aja. Gue ternyata yang gak boleh berharap banyak semaka di sini. Pak. Selamat jalan ya. Mudah-mudahan. Bapak selamat sampai tujuan. Makasih, Fit. Jaga diri kamu baik-baik ya. Hei, Gadis Kampung. Kok aku disurekin sih? Pak Farel? Kamu kenapa sih? Kayak ngeliat hantu aja. Kakek aku aja masih nyentuh tanah. Berarti ini aku, Farel. Tapi kok, Pak Farel bisa ada di sini? Emangnya apa yang terjadi sih, Pak? Tadi kamu telepon aku kan? Aku ngomong kamu gak jawab. Malah nangis lagi. Pak, saya serius. Aku juga serius, Fit. Tadinya aku mau terbang ke Singapura. Tapi balik lagi. Karena mau ngajarin kamu sopan santu, bertelpon. Emangnya? Bapak tau dari mana kalau saya nelfon? Fitri. Siapa lagi yang suka nangis gak penting? Kalau bukan kamu. Kok kamu nangis sih? Gak ada kerja lain apa selain nangis? Sudah, aku capek. Boleh masuk gak? Kayaknya makanannya enak nih, Fit. Aku makan ya. Bapak lapar ya. Ini gara-gara kamu, Fit. Kok saya yang bisa lain? Ya kalau kamu tadi gak nelfon aku waktu di bandara, Aku udah makan enak nih di Hotel Singapura. Makasih, Fit. Masakannya enak kok. Tapi sebenarnya, Kamu bahagia kan aku gak jadi pergi? Kamu luga kan aku ada di sini? Bapak ngomong gitu. Ini buktinya, Kamu senagian masak istimewa. Kamu yakin kan kalau misalnya Aku gak jadi pergi dan bakal datang ke sini? Tuh, Bukan masakan saya, Pak. Jadi tadi siang itu kan saya kerja di restoran depan, Terus dapat jatah makan siang, Saya gak lagi mau makan. Yaudah jadi itu makan. Gila eh kamu. Jadi kamu kasih Saya makanan bekas? Bukan, Pak. Saya nyetuh juga belum kok. Yaudah, Pak. Habisin. Sumpah saya belum makan. Saya masih bangun tidur. Bapak itu kan tadi Pergi ke Singapura. Dari Singapura, Balik lagi ke Jakarta. Aku cepet banget. Katanya mau dua tahun. Fitri, Pakai logika dong. Mana mungkin aku bolak-balik Jakarta-Singapura-Jakarta. Kayak kurang kerjaan aja. Jadi gimana ya? Kalau lagi makan itu gak boleh ngomong. Ya? Pak Parol ngapain? Tadi orang yang punya konveksi datang. Terus dia ngasih kamu kerjaan. Tapi karena kamu gak datang, Dia nitip ke aku. Daripada aku nungguin kamu lama, Aku jahit aja kancing-kancing ini. Fitri, Aku lapar nih. Makan yuk. Tapi makan di rumah aja ya. Saya belum belanja, Pak. Paling adanya di kukas telur doang. Gak masalah. Duduk, Fitri. Bapak ngapain sih ngelakuin semua ini? Ya, ini emang pilihan aku, Fitri. Kamu gak usah panggil aku Bapak lagi. Panggil aja Varel. Tapi, Pak. Udah gak apa-apa. Ayo, duduk. Terus, Rencana Bapak? Rencana kamu Selanjutnya apa? Belum tau. Udah deh. Mendingan kamu Mendingan kamu beres-beres bareng. Sekarang kamu pulangnya ke luang tua kamu. Itu sih gak masuk dalam rencana aku, Fitri. Aku gak akan kembali ke rumah. Tapi kamu gak mikirin kan? Orang tua kamu tuh gimana? Pasti mereka sedih banget mikirin kamu. Kamu kira aku seneng lakuin ini? Aku juga sedih mikirin mereka, Fit. Tapi aku gak punya pilihan lain. Nah, yaudah. Mendingan kamu pulang. Turutin. Keinginan mereka tuh apa. Kok emang mereka pengen kamu pendek ke Singapura? Pindah aja. Aku rela diusir dari keluarga. Itu demi kamu. Tapi kamu ngomong kayak gini. Aku kecewa sama kamu, Fit. Bukan begitu maksud aku. Kamu harusnya beri aku semangat. Bukannya malah memojokkan aku, Fitri. Tapi aku gak mungkin mendukung yang salah. Serah kamu deh. Mendingan kita gak usah ketemu lagi, Fit. Kamu marah beneran, ya? Ya iyalah. Sampai kapan sih kamu berhenti menyembunyikan perasaan kamu sendiri? Perasaan yang mana? Bahwa kamu mendukung aku, Fitri. Dan bahwa kamu mencintai aku. Tolong ya, Fit. Jangan sakiti perasaan aku lagi. Kamu tahu berapa besar yang aku korbankan demi kamu. Aku rela kehilangan keluarga aku sendiri, Fitri. Dan kamu satu-satunya harapan aku. Tapi tindakan kamu ini konyol. Kanak-kanakan. Kamu tuh gak semestinya berkorban sebesar ini buat aku. Permisi. Fit. Fitri!